Halo semua, dalam vlog ini kita akan membahas mengenai kereta api Lodaya. Kereta api yang memberikan layanan kelas eksekutif dan ekonomi premium dengan jalur Solo-Balapan-Bandung dan sebaliknya. Rute kereta api Lodaya berangkat dari Solo menuju Klaten, Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Sida Reja, Cipari, Banjar, Ciamis, Tasik Malaya, Cipende, Kiara Condong, dan berakhir di Bandung. Berikut jadwal kepenangkatan dan kedatangan kereta api Lodaya pagi di setiap stasiun selengkapnya. Di sini saya mencoba masuk dari gerbong bagian belakang. Beginilah kondisi gerbong kelas eksekutif kereta api Lodaya. Sama seperti kelas eksekutif kereta lainnya, tempat duduk terbagi menjadi dua, yaitu dua di sisi kanan dan dua di sisi kiri. Dalam perjalanan ini saya memiliki kursi di gerbong ekonomi premium. Gerbong kereta api Lodaya untuk ekonomi premium justru berada di bagian depan, sementara gerbong eksekutif berada di bagian belakang. Kedua kelas ini dipisahkan oleh kantin atau pantry. Di dekat pantry juga terlihat terdapat musola. Setelah menyusuri gerbong, akhirnya sampai juga di gerbong 4 ekonomi premium nomor 17D. Tempat duduk berada di dekat jendela dan nyaman. Kalau silau tinggal tarik turun aja gordennya. Tersedia colokan listrik untuk charge HP. Kondisi gerbong tidak terlalu ramai oleh penumpang. Saat awal perjalanan, tempat duduk di sisi seberang, depan, dan belakang masih kosong. Di tengah perjalanan, bagian belakang dan sisi seberang baru terisi. Menaiki kereta api lodaya dari stasiun Yogyakarta menuju Kiara Chondong dapat ditembuh kurang dari 8 jam. Kereta api lodaya berangkat dari Yogyakarta pukul 8.15 dan tiba di Kiara Chondong pukul 15.57. Supaya tidak kelaparan saat dalam perjalanan menaiki kereta api ini, jangan lupa untuk membawa bekal atau bisa juga membeli di dalam kereta api dengan harga yang lebih. Kalau tidak salah, harga nasi goreng ditawarkan Rp 35.000. Selama dalam perjalanan, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker ya. Adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, maka bagi semua penumpang yang akan menaiki kereta api jarak jauh harus sudah vaksin dan memiliki dokumen swab antigen dengan hasil negatif yang masih berlaku. PT KAI juga memberikan kemudahan swab antigen dapat dilakukan di stasiun terdekat bagi calon penumpang kereta api jarak jauh untuk melakukan testing setidaknya 1x24 jam sebelum keberangkatan dengan tarif Rp 45.000. Untuk mengetahui syarat naik kereta api jarak jauh terbaru, silakan klik link di pojok kanan atas ya. Oh iya, untuk gerbong ekonomi tidak semua tempat duduk menghadap ke depan sesuai laju kereta api, namun ada juga tempat duduk yang membelakangi laju kereta api, jadi pintar-pintar ya untuk pilih tempat duduk. Supaya tidak bosan hanya duduk saja, kita bisa lho jalan menyusuri gerbong ke kantin atau toilet. Di dekat pintu gerbong juga terdapat hand sanitizer. Yuk kita lihat seperti apa toilet di kereta api. Taraaa, beginilah kondisinya. Cukup bersih, terdapat wastafel dan biasa duduk. Kereta api ini melewati jalur yang bergelok. Selain terlihat sawah hijau dan berbukitan, bila duduk di bagian tengah gerbong dekat jendela, kita juga bisa melihat bagian kepala gerbong dan gerbong terakhir kereta api yang melewati dalam lintasan ini. Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai di stasiun Kiara Condong, saatnya turun. Di depan pintu turun rupanya pas banget sama kamar mandi dan musola. Sebelum keluar stasiun, kita bisa ke kamar mandi lanjut beribadah di musola dulu. Kamar mandi dan musola di stasiun Kiara Condong ini sangat bersih lho. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe. Ikuti terus ya cerita perjalanan kita. Tonton juga ya video-video di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.